selamat menikmati dan juga ceramah-ceramahnya itu dikenal juga sampai ke Indonesia guys ya karena beliau ini sangat-sangat lucu sekali kalau bercerama jadi ketika menyampaikan suatu ilmu disampaikan dengan santai tapi orang-orang yang mendengarkan itu masuk gitu guys dan ada hiburannya juga di sana membuat kita itu macam nak lagi, nak lagi, nak lagi mendengar dan mengaji dengan Ustadz Samsul Debat nah kali ini jom kita ngaji bersama Ustadz Samsul Debat ya dari channel Ustadz Samsul Debat TV ya linknya ada di deskripsi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya ya suka share kebaikan maka insyaallah kita akan mendapatkan kebaikannya itu juga ya kan nah langsung saja kita upload videonya let's go siapkan kopi guys kita ngaji bersama sekarang ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi di ucapkan Koleji tingkatan 6 insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh yang dikasihi saya tak boleh pegang, dia nervous yang dikasihi Tuan Haji Zailani bin Osman pengetua Koleji tingkatan 6 insyaAllah yang dihormati juga Puan Viani Aba iaitu penolong kanan betul lah penolong kanan eh penolong kanan pentadbiran itu juga Cik Cim Kim Cik, apa? Cim Kim Ha iaitu penolong kanan ahli awal murid seterusnya guru-guru termasuk juga kebit, kedang ketua bidang kebit, kedang tak pernah orang panggil cantul ke kan kebit, kebit kan kedang sebab isteri saya ketua bidang seterusnya guru-guru dan tak saya lupakan pentadbiran yang 8 orang tu saya dah dapat briefing awal tentang Koleji tingkatan 6 ni Alhamdulillah dan hari ni merupakan hari yang sangat bersejarah hari Isnin yang mana dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada Isnin ada satu perkara yang paling kita tak nak buat iaitu mendengar ceramah jadi tak payahlah buang muka excited macam nak dengar ceramah sangat lah dan nak pula namanya Ladab pula ada orang cakap LDP ada orang cakap Ladab latihan dalam perkhidmatan tapi ialah bila cerita hari ni saya tengok ada pelbagai bangsa senok saya saya dulu pernah jadi guru sekejap betul lah tu pernah jadi guru sekejap jadi bila saya jadi guru saya make keputusan saya tak nak jadi guru mati budak tangguh kerja kan bukan semua orang ada kesabaran macam guru-guru yang ada kat depan saya yang biasalah dekat sekolah kan dekat kolej ni guru-guru dia berperasangka dengan pentadbiran pentadbiran berperasangka dengan guru pengetua cik-cik menanggap pentadbiran contoh lah contoh ayat-ayat jantul lah ayat-ayat macam tu keluar kan biasa lah kan jadi benda ni berlaku di semua tempat kecuali kolej setiap tanam jadi jadi kan jadi saya sangat memahami insyaAllah sangat memahami sebab saya pernah jadi guru dulu kan jadi saya faham jadi bukan senang sebenarnya kita nak puaskan hati semua orang memang bukan senang lah tapi bila kita bercerita tentang kerja itulah dia kenapa pencamah-pencamah dipanggil kenapa buat ladap LDP ni kenapa salah satu sebab nak perbetulkan balik mindset kita kadang-kadang kita lari fokus dulu kita yang cakap aku dapat kerja ni tak nak fikir apa-apa dah yang penting dapat kerja so orang dah dapat posting dah 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 kat sya Allah tapi kenapa banyak pula tiba-tiba beraduh tak dapat tu tak dapat ni dulu cakap dapat jadi cikgu sudah lah kan dulu dapat jadi kerja ni dapat gaji bulan-bulan dah lah kan tapi tak sampai satu masa manusia ni memang macam tu hasrat dia berubah-ubah kan hasrat berubah dia sentiasa nak itu nak ini nak ini kalau boleh saya share Nabi Muhammad dulu dia pernah ambil satu ganting you all boleh ambil lah kek kisah ni kan Nabi Muhammad ambil ambil satu ganting dia tulis dekat dekat tanah tu dia buat satu garisan panjang buat satu garisan panjang kemudian dekat garisan tu dia buat satu petak tergantung dekat garisan tu satu petak kecil tau dalam petak tu dia cakar-cakar-cakar dia cakar-cakar macam tu jadi orang tanya tu apa dia kata garisan panjang tu macam tu lah cita-cita manusia nak itu nak ini nak capai itu nak buat itu nak buat ini cita-cita dia panjang kan macam orang Arab kan masuk rejab ni masuk rejab ni ini rejab sekarang ni masuk rejab dia dah terbayang Ramadan tapi orang kita lain belum rejab dah terbayang syawal lagi jauh dia bulan satu dah terbayang lah baju apa nak pakai ini apa semua betul itu dia cita-cita panjang tapi soalannya soalannya confirm ke you hidup lagi pagi raya tu tu lah kan saya tingatlah memori dua tahun lepas tempah baju baju sama nanti besok kita pakai pakai mesti orang happy sekali PKP yang padan masa bila nak pakai kan itu reality lah betul lepas tu marah asal raya Cina boleh raya raya Melayu langsung ke PKP orang marah kan nak buat macam mana kan macam hari ni kan orang marah sana marah sini so cuba fikir balik apa yang kita cakap macamlah kita pandai sangat vaksin ni lah bodoh lah kerajaan ni macam ni macam ni kita marah betul-betul kan hari tu kau marah rentah negeri tak bagi rentah negeri bila boleh rentah negeri kek naik lepas tu kau marah pula bila rentah negeri takkan kerajaan nak biarlah tinggi tu lantak lah apa nak jadi so tu dia cadangkan ambil booster bila ambil booster pun kau marah kalau kita tak buat apa-apa kau marah tak buat apa-apa mantap so saya kata tadi nak memuaskan hati semua orang memang kita takkan dapat betul macam kisah Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim dengan anaknya tarik kaldai orang kampung kata apa dah kaldai ada tak nak naik ayah dia naik kaldai anak tarik orang kampung cakap apa punya bapak kesian budak tu budak tu tarik dia sedap duduk atas kaldai bapaknya duduk turun anaknya naik bapak tarik apa punya anak kurang hajar betul boleh pula dia biar anak tu sedap duduk macam tu kan sedap je anak tu duduk kat atas bapaknya tarik sudahnya dua-dua naik kaldai tu dua-dua kan kesian menyeksa binatang bawa dua orang tu sudahnya kaldai naik atas dia jadi macam mana nak puaskan hati semua orang memang tak dapat tapi apa yang kita boleh buat pengajaran pertama pada hari ni buatlah yang terbaik yang kita buat tu saja buat yang terbaik jangan fikirkan cakap orang macam saya saya tak fikir orang nak cakap cakap lah saya camah macam tu camah lah kan apa saya berdulik tapi saya jenis memang sampai awal tu saya pukul 8 saya dah sampai kat kolej setekatan 6 syahlam untuk pastikan sejarah dia saya tanya orang-orang samatan bila sekolah ni ditubuhkan berapa ramai yang ada di sekolah ni nak masukkan nanti lho saya belum nak masuk lagi rupanya camah di Gino Hotel saya keluar saya keluar saya keluar saya pergi dekat tempat pot minum saya saya pergi kat restoran Wira Sejati di Seksyen 24 tu tempat saya selalu minum dulu lah saya belajar dulu jadi saya jumpa lah beberapa orang yang tahu pasal Gino Hotel dia tu pasal syahlam dia tu pasal college dekat tanam pun dia tahu saya saya pun tadi makan nasi pun sebab tengok dia makan selera betul makannya saya macam tu lah jadi rezeki lah rezeki jadi macam tu lah saya tak kisah orang nak cakap apa cakap lah macam macam daripada dulu kan saya minat sesuatu benda tu saya akan buat je macam saya gemar buat collection saya tak suka tengok drama Melayu macam contoh kan orang pun tak tahu ni rumah Cina ke rumah India orang tak tahu saya tengok cerita Tamil semua cerita saya tengok cerita Cina semua tengok macam Chow Yun Fat saya tengok semua tapi tengok Chow Yun Fat sedih sikit lah manjang ending memang sedih je manjang kena tinggal je dia kan macam tu kalau tengok cerita prison prison on fire pun macam lah last kali mesti dia berkorban untuk orang tu Cuyung Fat lah saya minat lah saya tahu lagu Cina banyak saya tahu lagu terasa tank saya tahu cerita Tamil saya tahu saya nak nyanyi saya tengok saya tengok cerita adik-adik adik suria siapa tu kartik saya tengok ada satu cerita lagu tak ada memang bagus saya tengok cerita Tamil sebab cerita Tamil ni yang bagus dia boleh mengasah critical thinking kita tak boleh agak ending dia macam mana betul hero tu saya tengok VJ cerita surah-surah surah kan bayang kan orang kampung tunggu ni semua menangis ni doa-doa ni kenapa lah dah lemas kat laut ke apa sekali dia datang macam ikan lumur-lumbur tau dia datang tu dia bukan benar macam ni dia melompat macam ni macam ikan lumur-lumbur betul you all tak tengok ada sekali tu dia dah mati kan yang patung Tuhan tu dah dah tumbang kan ingat mati dia boleh tanggak tau hidup lagi itulah itu antaranya lah itu pada saya simple buat yang terbaik kita boleh buat peduli lah apa orang nak cakap betul buat yang terbaik jangan fikir itu pertama dan bila kita sebut tentang profesionalisme profesionalisme ni maknanya keupayaan kita untuk membuat sesuatu dengan bersungguh-sungguh tanpa mencampur adukkan dia dengan benda-benda yang tidak berkaitan termasuklah benda-benda pribadi termasuklah benda-benda berkaitan dengan luar dengan tugas kerja kita cuma pentadbiran ni ada empat jenis dalam sekolah guru ke pentadbiran ke dia ada empat jenis pertama administrator dia masuk on time balik on time muka yang pertama dekat mesin punch card tu pada pukul 5 ataupun pada waktu balik dan orang lain takkan merasa duduk yang pertama sebab orang yang pertama adalah orang yang sama setiap hari dan dia siap beratuh 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 dia siap sahur orang lain beratuh cara gelap tu makna kau dah tahu dah siapa jadi untuk berada di depan untuk berada di depan memerlukan usaha yang lebih iaitu kau kena awal lima minit adakah berdua pergi awal lima minit kau bawa file kerja tak benda itulah yang akan mengganggu profesionalisme dan juga malahan mengganggu keberkatan dalam kerja kita pertama kan tu administrator yang kedua namanya performance performance ni orang yang memang kejar deadline memang kerja sungguh-sungguh memang pengetua dengan penolong pengetua memang sayang dia memang sayang dia kerja banyak bagi dia je sebab dia ni memang buat kerja oh ya sikit-sikit dia sikit-sikit dia yang marah sikit dia sikit dia contoh orang lain masalah bila bagi kat dia akulah kena kenapa kau ni bagi kerja kat kau tak nak tapi bagi kat orang lain kau marah dan orang ni biasanya masuk kadang-kadang lewat sikit tapi pengutus tak kisah sebab dia jenis buat kerja dan balik biasa memang lambat pukul 5 aku 6 tak balik lagi dia memang botol rabu meja dia sepah kadang-kadang dekat bawah meja dia ada file lagi mana file tu 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 dia tahu orang yang administrator tu meja dia kemas orang usik barang dia dia tahu siapa usik frame gambar dia tu kategori yang ketiga nama dia entreprenos usahawan meniaga je kerja dia ada kalau dah gelap besar tu betul Tuan Haji confirm ada faham dia ni atas meja clear banyak flyers ada takpe takpe takbeli takpe tengok 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 kategori ketiga dan kategori yang keempat yang paling best namanya follower diikut orang dia bila tahu sehari sebelum nak ceramah buat kat Jino Hotel dia dah tanya kau pergi teksok kalau pergi pergi sesama tau janji ya nak kita sekali lah nak kita sekali nak kita sekali kan kau dah tahu dah kau nak lepak mana balikkan kat mana dah tahu dah kan sekarang budak tengah peksa kan tengah musim peksa kan kan betul oh ke kuali tengah tanam takde lah jadi tengah dengan mungkin dia ingat tak kadang-kadang kita ada kursus tiga hari tiga hari dua malam ingat tak dulu kursus tiga hari dua malam ni yang best ni pada hari ketiga akan habis ke apa kursus tu dua belas kan soalan ni kau balik kolej tak kau jangan balik eh sekarang kita orang tak boleh kau balik macam-macam dia nak jawab kita dah tahu dah trik kau tu ini benda-benda yang biasa berlaku tosahlah jadi tu cerita saya dah tahu nampak pekerja tapi sebenarnya macam mana yang paling baik yang paling baik keempat-empat kena ada keempat-empat tu kena ada maksud yang entrepreneur keusahwanan tu maknanya kita kena fikir macam mana nak tingkatkan contohnya nak tingkatkan hasil untuk kolej untuk bantu perasanan sekolah betul-betul contohnya kan mak bapak mana yang kita nak jaga macam saya kat sekolah anak-anak saya tu dia memang pengetua dia jajak-jajak tanya saya jajak-jajak tanya saya ada tak kalau yelah kita nak buat aku tak kisah kau nak minta sumbangan aku boleh bagi tapi manyang dinner dengan Haiti kau tak panah ajak aku aku tak dapat pergi tu soal kedua tapi kau tak ngajak tu aku marah kata kan oke oke lepas ni ajak apa ni ajak tak adalah tapi betul sebenarnya kalau ikut kan tu sebabnya kalau kita tengok ada program sarana kan sarana ibu bapa ni kan bukan bukan semua sekolah lah boleh menjayakan benda tu kebanyakan mak ayah menganggap sarana ni tak penting sebenarnya itulah penting connection tu sebab masa PDPR itu problem yang paling besar sekali PDPR PDPR masalah yang paling besar adalah bila anak-anak ambil kesempatan tapi kualiti kata 6 ni mungkin dia dah dewasa lain lah bentuk sekolah-sekolah yang menengah yang form 5 ke bawah ni problem kalau yang kualiti kata 6 ni mungkin kurang mungkin ada tapi kurang masalah macam tu kenapa tak on camera ni habis data kenapa tak on camera sebenarnya main game kan tutup jadi cikgu seorang-seorang kelas berapa ramai bayangkan di bandar-bandar besar kehajaran not even 10% bayangkan asyad masa tu kan saya sendiri pun problem bila cikamah online ni problem kan jadi saya banyak support guru lah saya kata dan bila orang buat online cikamah dengan saya ni saya pesan jangan bagi PPD bercakap dah lama orang bukan nak dengar PPD cakap dia bantai cakap dah lama yang best PPD ni bercakap dah lama tak 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 saya tidak basat ucap panjang hujung dia tu kan tu masalah ni orang nak dengar ucapan aku kan tahu tu masalah dia saya boleh bagi PPD bercakap tapi bagilah cakap dia jangan cakap lebih sampai 3 minit jadi dia akan padatkan apa dia nak cakap saya sendiri pun problem masa cikamah online mula tu masa mula tu kan kita pasang sendiri kita tekan kita pun lagi Assalamualaikum lepas 2 jam cikamah punya kamera tak on bayangkan untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya 2 jam kamera tak on lepas tu itulah kameranya itulah handphone kita so orang call pun kita tak nampak sebab kita orang call ni tak angkat pula dah 15 minit saya tak start-start ni sudah 2 jam jadi sebabkan masa tu belum puasa pula tu jadi petang tu ulang saya lagi cikamah yang sama tapi petang tu suasananya dah macam pengumuman nak puasa semangat dah tak ada jadi kita hendak lah 2 jam kot pagi tadi aduh tu antara ujian yang kita kena hadapi dan hari ni kalau kita pernah dengar lah istilah profesionalisme ni juga ada kaitannya dengan integrity integrity ni jangan kita salah faham jangan ingat integrity ni rasuah semata-mata tak integrity ni juga terbabit dengan amanah kerja kita hubungan baik kita antara satu dengan yang lain kenapa hubungan baik ni terbabit sebab kebanyakan organisasi yang dijatuhkan disebabkan kes salah laku amanah sebenarnya berpunca pada dalam bukan pada luar yang orang mengadu-mengadu report dengan SPRM cakap dengan orang ni macam ni semua orang dalam bukan orang luar yang orang luar peduli ke pasal kita tak ada tapi bila kita mengadu habislah tu sebabnya saya pernah bagi talk saya bagi talk dengan topik apa tau bicara integrity nota bertindih apabila kain terlondih tajuk ni orang tanya kenapa saya pilih tajuk tu sebab bicara integrity apabila kain terlondih ni dia macam kita kalau ada ruam ada tanda dekat kaki kita tu dekat buku lali kita tu warna merah kan kita biar kemudian makin besar kita patut settle sendiri bubur krim bubur hapa ubat yang patut supaya dia tak menyebab tapi bila kita biarkan benda-benda kecil orang tak orang tipu punch card orang tipu claim orang tipu ni kita biar kemudian benda tu dah menyebab tu menyebab akhirnya bila ada orang yang tersilap sampai ke pengetahuan doktor pakar di luar pengetahuan luar oh saya suspek takut dia dah menyebab kesubatan habis dilondihkan kain tu langsung jumpa benda-benda lain yang tak sepatutnya jumpa patutnya kesalahan tipu punch card tapi bila dia semak-semak-semak tipu claim pun ada beli barang tak ikut prosedur pun jumpa sepatutnya benda tu tak sepatut pun dia orang tahu akhirnya yang buruk nama adalah agensi kerajaan khususnya college kita jadi tu yang kita tak nak tu sebab nak settle kita kena settlekan peringkat awal tu sebab integrity ni sebenarnya dirujuk ke sebenarnya konsep ni bukan konsep berkaitan dengan salah laku dan amanah sebenarnya integrity ni berkaitan dengan binaan struktur binaan bangunan integral integer so kalau kukuh struktur binaannya maka kukuh lah bangunan tu maka kita ni adalah merupakan struktur-struktur ni dan struktur ni siapa termasuklah pentadbiran termasuklah guru-guru termasuklah pelajar-pelajar tiketan enam ni mereka ni adalah kita punya klien ni yang kita nak kena jaga ni tu sebab saya selalu cakap saya minta maaf saya kata saya marah mak ayah yang tak tanggung jawab ni saya marah waktu online itu saya balun mak ayah cukup-cukup tapi masalahnya mak ayah yang tak bagus ni dia tak join online kita itu masalah kita kan saya kata you all nak marah guru apa pasal you nak marah cikgu okay fine you nak marah cikgu tak apa cikgu buat hal cikgu buat hal puan-puan cikgu buat hal puan-puan cikgu buat hal susah nak panggil cik lah panggil puan je lah saya doakan cepat lah jadi 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 kalau dua ni buat hal tuan haji zalani boleh pantau tuan haji zalani buat hal ppd boleh pantau ppd buat hal jabatan pendidikan negeri boleh pantau jabatan pendidikan negeri buat hal kementerian boleh pantau kementerian buat hal menteri boleh pantau menteri buat hal pendidikan negeri boleh pantau pendidikan negeri buat hal rakyat boleh pantau tetapi mak bapak buat hal siapa pantau tu soalan saya tanya benar tu sebabnya bila tengok dari segi pengangai anak-anak kita hari ni sebenarnya ada satu perkara yang kolej kena tekankan kepada anak-anak kita apakah dia sebenarnya kita dalam Malaysia ni dalam negara kita sedang menghadapi satu krisis yang sangat besar iaitu krisis adab Allah itu sebenarnya kalau dia tak belajar tapi adab baik dengan cikgu cikgu pun tak sakit hati ni masalahnya dah lah tak nak belajar kalau siapa nak belajar ni mak saya yang suruh lah saya pun tak nak belajar ke kan senang kau berhenti kan kalau ikut cikgu tu sebabnya saya kadang geram masa hari bertemu dengan mak bapak cikgu ni baik sangat macam mana dengan anak saya cikgu tu lah budak ni kan biasa lah dia ni ok sebenarnya cuma ialah banyak main-main kan tapi kalau dia rajin saya yakin dia boleh berjaya menyampah betul menyampah kau cakap je lah tu terang anak saya macam ni minta maaf saya memang hari-hari doa bila budak ni nak pindah sekolah macam ni biar bapak tu pandang budak tu kau apa hal kau baik sangat aduh saya minta maaf lah saya tak dapat gambar kerana perangai dia ni semuanya ada dalam senarai bagi orang bagi saya bapak-bapak asaf ya Allah ya Allah ya Allah apa ni orang minta maaf lah iya betul saya sebab saya pernah jadi guru saya tahu tu sebab kalau saya jadi menteri pelajaran dah lama saya fight dah untuk alarm critical tengok muka dia teruk Puan Vianney pun macam ni dia sambut saya terjemah kan tu sebab dia orang tak sanggup dah buat kursus dekat sekolah kita buatlah dekat Gino dekat dengan highway macam nak bawa lari lah perasaan tu kan betul ini benda-benda yang benda yang penting sebenarnya saya kata memang bukan senang nak jaga tu sebabnya hubungan antara satu dengan yang lain kena baik betul pentadbiran janganlah lebih kadang-kadang you sound cikgu cikgu gunalah penasih potosib dan lo sikit dia orang semua great tinggi-tinggi tau jangan sound-sound dia orang tak tahu kadang-kadang dia orang tak tahu aku ni 41 tapi kena marah kata aku ni 44 kena marah kata macam tu kan tak sebenarnya bukan saya suruh hormat suruh sampai junjung pun tak tapi you all kena respect each other tu je betul betul oh nampaknya ya mana betul aku cakap saya tahulah cikgu ni dia dia tak pentadbiran pentadbiran kau buat grup pulak apa orang kau buat grup whatsapp pulak orang kalau seorang left memang perasan jadi kalau kau boleh masuk join grup cikgu tu terbaik dah tu betul grup cikgu ni bukan satu grup ni semua ada gang lepas tu bila dapat APC Nugrah Himat Cimelang berapa orang je dapat semua ketapu hati macam mana dia boleh dapat tuan Najir Zaliani aku tahu dah memang dia je dapat kau tengok bukan kita contoh sedangkan bukan Najir Zaliani buat kebetulan sorang dia ada mesyuarat tu komiti nak tentukan cikgu mana yang betul dapat betul cikgu ni boleh tak cikgu ni okey yang sorang pula cakap aku rasa tak boleh lah dia sebab aku rasa dia dia macam dia macam apa contoh contoh lah contoh aku tak cakap sesapa tau aku tak cakap sesapa tapi antara orang lah antara macam tu kocak banget maknanya maknanya dia akan bagi suggestion berdasarkan kerja bukan pasal peribadi tau bukan pasal kerja dia bila kalau lelaki kan lelaki tengok Allah sian lelaki dah lah tak ramai duduk belakang itulah itu yang bila dia baca doa tadi beria tu sedih orang lelaki ni aduh tapi kalau lelaki dia tegur terak je cikgu perempuan ni aku kenal sangat cikgu lelaki eh macam mana aku boleh dapat ABC kerja sama lepak sama konten sama macam mana aku boleh dapat mana aku tahu aku setakat ni apa yang Puan Biani suruh ke cik Kimha suruh aku aku buat je ok aku cakap je orang lelaki orang lelaki macam tu saya pernah apa ni Puan saya dapat call untuk cikramah dekat mana dekat sekolah sekolah kebangsaan benta bersepanan kolor lipis sekolah benta tu dia gabung 10 sekolah untuk motivasi UPSR 10 sekolah combine motivasi UPSR agak-agak lah berapa bayaran untuk saya sabar sabar cetaka cetaka berapa kan apa-apa mungkin berapalah boleh bagilah bagi ni apa-apalah agak-agak berapa 10 ribu teruk betul dia letak bayangkan dia cakap dengan PA saya kami boleh bayar 300 je 10 sekolah tapi masa tu PA saya terangkat jauh ni dia cakap tak apa-apa tapi bila tanya saya saya je ni tak suka batal program saya kata macam ni cakap dengan dia tanya ada tak tempat lain yang nak juga buat jadi tak adalah saya pergi jauh satu tempat je kalau ada tempat lain saya boleh singgah lain lagi pun ikan patin kat Lipis sedar sempat saya pergi makan kat sana memang sedar betul masa tu ada satu surau nak buat malam tu satu masjid pun nak buat jadi tiga ceramah pun bayar lah 200-300 tapi Tuhan tunjuk dekat saya bila saya cubalah bagi deliver ceramah betul-betul tak kisah berapa dia bayar rupanya baru saya tahu sekolah yang 10 sekolah gabung motivasi UPSR ni rupanya calon motivasi UPSR setiap sekolah tu sekolah ni dua orang calon sekolah ni seorang SKM sekolah kekurangan murid dan gabung 10 sekolah calon UPSR tu not even 20 orang Allah bayangkan dan 300 ringgit ni nak bayar saya tu cikgu tu kongsi semua sikit Allah bayangkan kalau saya tolak macam mana tapi yang dah setuju tu janganlah dikurangkan nak ni saya bagi contoh nak saya kan ada je tak adalah tapi betul saya jenis macam tu dia bayar 5 ribu ke bayar 10 ribu ke bayar singgit ke bayar 50 ringgit ke saya pergi insyaAllah kan lebih 50 ringgit bayar saya pergi mungkin tak datang lepas tu tak adalah yang pertama yang pertama jujur kedua amanah ketiga jaga ukhwah perhubungan satu dengan yang lain tu saya dah sebut dah tadi jaga perhubungan sebenarnya bila kita tengok kita cemburu tengok golongan orang dulu lama-lama macam saya masa kecil dulu main bola dengan kawan-kawan saya yang India yang China bila kita rapat kita tahu tahu budaya dia China macam mana India macam mana China jangan bagi hadiah jam tangan melainkan Rolex orang China ini dipantang bagi hadiah jam tangan sebab macam mendoakan kematian jangan bagi betul kan macam kalau kita tengok India China kalau beli kereta macam mana Melayu macam mana Melayu kalau tengok kereta tak cantik dia beli second second tak apa janji cantik rosak kemudian lantak lah janji cantik tuan Melayu yang China pula dia tengok berapa laju boleh pergi laju tak kereta tak cantik tak apa janji laju dia nak cepat macam India pula tengok berapa ramai boleh masuk dia lain ini betul menurut kajian tau iya betul betul tu sebab kalau kita tengok gendang pun beza tau arwah Abah saya dulu arwah ayah saya dia dia selalu cerita kenapa gendang Melayu tak untung genang Cina untung gendang India kadang-kadang untung Karena Apakah Atau Loh Terus Karena Apakah Bagaimana Karena Apakah Bagaimana 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 Atau inimsinya Ter questionable oh iya lagunya 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 bener-bener baru sadar kadang-kadang untung kalau melayu melayu dah perasan tak? tapi gendang melayu tak untung tertak 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 untung tertak 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 untung rugi 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 tak tak untung tak tak untung rugi 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 tak kau dengar tu betul arwah abah saya dulu cakap itu saya memang golak lah betul ke abah? iya bahaya sebab apa kita tahu? sebab kita rapat betul betul setiap apa benda yang sampai kat kita positif eh tak boleh lah malahlah apa benda ni tak mahu lah benda ada je pekeliling baru kan pekeliling baru sampai pengetua saya mulai berapa hari bulan semua staff tidak dimenangkan begini semua staff hendak lah ni 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 yang best ayat korang yang muda-muda ni buat lah Kak dah nak pencen tak habis-habis ayat nak kat anak pencen nak kat anak pencen nak kat ayah fikir dah kalau bila kau gelap besar tu ada lah orang kan tak habis-habis dia punya hujah nak pencen nak pencen maka nak pencen makin banyak pekeliling ni keluarlah kan respon yang positif betul dan kemudian ikhlas 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 buat kerja bukan sebab tak gaji memang masuk setiap bulan so bukan kita buat tu bertambah gaji kita tapi buat yang terbaik betul saya selalu cakap kan kalau saya beri motivasi pada student saya beri motivasi minta maaf cakap lah saya tak ada bahasa awak semua tak ada memang kau aku je saya cakap dengan student ni yang belajar ni saya kata kau tengok dekat pintu pagar college tikatan 6 ni kau tengok pintu pagar depan tu berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah jumpa cikgu cakap terima kasih dia dah berjaya boleh kira dengan jari lah silap-silap yang masuk pun sebab sijil tertinggal tapi cikgu tetap mengajar saya kata Allah bukan sebab apa dia nak kepuasan saya memang jenis saya daripada dulu saya memang call cikgu-cikgu saya pernah sekali tu saya call lecturer saya pun saya call mana yang mengajar saya dulu kan mana yang saya dapat nombor phone ni saya call macam dalam perjalanan saya call macam mana cikgu-cikgu sihat ke inilah samsu dulu oh ingat you yang tinggi-tinggi tu you mengacau saya je ingat lagi ingat lagi you buat apa sekarang saya saya ceramah kan cikgu ceramah apa pula saya samsu debat tu saya lah you kan daripada sekolah sampai sekarang tak habis-habis kurang dia tak percaya jiran sebelah rumah saya tengah siram buah pokok bunga tu dia tegur saya ni tempat taman lama lah bukan taman saya duduk sekarang saya dah pindah kan dia tengah bang ada tak orang cakap dia tengah berberak tu dia cakap dengan saya ada tak orang cakap muka bang sebiji camah dalam TV tu siapa pula yang macam aku ni rupanya dia tak perasan dia tengok depan-depan kan lain kan saya pun cakap dengan dia bang salah tu bang rasa-rasanya abang saya nak orang ya saya tahu dah yang cakap ni sembilan dekat tu ah sudah saya kata sudah saya kata bang saya lah samserban kena berurau agak-agak lah dia saya pun biarlah saya pun takde lah dia tak kenal biarlah kan jadi saya lepas pada tu lepas pada apa dua tiga hari kot saya balik rumah dah buka bentuk pagar berlari dia pegang tangan minta bang bang saya memang tak perasan bang memang tak perasan bini dia merah bang buta ke tu lah samserban jadi dia merah dia berperasan sekarang saya isi minyak tu saya isi minyak lepas tu tengah isi minyak dia kata pelakon kan dia kata kau pelakon aku rasa aku pelakon takde lah dua tiga baris dari sikit pelakon kan takde lah mana-mana ada ya pelakon pakai mask pun kita kenal lah saya muka lah ok saya siapa Fatah Amin kan saya kata bukan saya kata bukan saya kata degil dia itu melampau tu aku tambah cita tu takde yang program yang TV Hijrah tu sepatutnya tiga Syamsul bukannya dua sepatutnya yang Syamsul dua tu dua Syamsul kan sepatutnya tiga Syamsul tapi last minute Syamsul Yusuf dia tarik diri sebab dia nak nak siapkan filem Munafiq 2 masa tu dia offer ke saya saya tolak jawab saya punya watak tu tak sesuai saya tolak yang Munafiq 2 tu patut saya ada dalam tu saya tolak sebab watak tu tak sesuai ada watak tu macam lah buluh tu dalam bagian yang kacau Ustaz Adam tu lah saya tak ambil lah hahaha Allah kita buat satu benda yang kita nak buat buat tutul saya kata jangan kita duduk kerja makan gaji tapi nak buat kerja part time dah aku punya part time tu banyak berhenti lah jangan susahkan orang lain betul betul orang akan terganggu tau proses kerja orang akan terganggu Jangan kita susahkan Biar tempat kita digantikan ke orang lain Oh takut, takut pula nanti tak dapat gaji Makan juga gaji Tapi kerja tak kerja itu Kemudian mantapkan keupayaan kita Mana yang kita lemah, kita improve Itu sebab borang SKT jangan ikut copy kawan-kawan punya Borang SKT tolong tulis kursus yang diperlukan Jangan copy Semua tek-tek daun selanjutnya Lepas tu bila HR, bila pertadbiran hantar Kau pergi kursus tu, kau marah Syek khusus ni, syek-syek dalam kita je naik Dan memang kau ikut tulis tu Tengok balik tulis apa Kursus penguasaan bahasa Inggeris Hantar lah Ambil kat mana, sebab penting kan Penting tu penting, walaupun kita cakap Inilah masanya kalau nak pergi seminar tu, kursus tu Mantapkan bahasa Inggeris, tiga hari di malam Jangan ambil je jauh, Singapura ke Macam tu kan Tulis lah, kursus pemantapan Pengurusan keuangan, kena tersalah pergi Ambil je tulis tu, kenapa kita perlukan benda tu Rupanya sebab kita jaga korporasi Tuan-tuan jaga korporasi sekolah, apa kita nak buat Dan kita juga profesional Jangan campur aduk peribadi dengan kerja Seperti saya kata tadi Komunian iltizam, berazam buat bersungguh-sungguh Untuk capai kejayaan Betul, betul Bak kata, Alifah Safah tu dia kata Gantung cerita-cerita muh itu tinggi di atas langit Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung Masih lagi tinggi Tapi jangan digantung cerita-cerita muh itu di atas busut Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut Tapi dah ada yang cakap macam tu, aku ulang sajalah Jadi kalau untuk budak-budak STP, budak-budak ni Yang tingkatan 6 ni semua cakap macam tu Gantung cerita-cerita tinggi, jangan letak rendah Betul, betul sekali, betul Saya sendiri pun dalam masa saya Nampak je samsul debat ni bukan orang letak nama saya saja tu Pencapaian saya dalam debat dengan pidato Saya top rank, best picker Malaysia 2021 Masya Allah Saya dulu debat bahasa Melayu Semua teknikal, debat ni semua dalam kepala saya Nak pidato tu dalam kepala saya Macam mana nak jadi champion Macam mana cara kita nak cakap Macam mana cara pandang Macam mana penekanan Apa point-point kita nak bawa Semua saya ada dah Tiap-tiap bulan saya melanggan Dia berubuk majalah Dewan Masyarakat Supaya current issues tu Jangan hilang daripada kepala kita Sebab kita kena lagi update Daripada anak murid yang kita ajar Betul Itu kita kena buat You all pun kena ada bahan bacaan sendiri Kena ada Itu sebab ni Bila mengajar pidato dengan debat tu Selama je Sebab tu sebabnya Kalau you all nak saya lah Mengajar budak-budak kolej 3.6 ni Debat nak ajar bagus kan Tak ada masalah Saya akan hantar anak-anak murid saya datang Buat sparring dengan dia orang Budak Universiti Sain Islam Indonesia tu Buat sparring Bila dia sparring dengan budak Dengan budak universiti Buat seminggu Sparring Jadi bila dia lawan sekolah lain Dia dah tak kisah apa dah Sebab dah lawan yang lagi bagus lagi Wow Macam tu je Keren Macam buat motivasi Apa ni Gerak gempoh peperiksaan Contoh orang buat Panggil saya kan Saya akan buat Saya akan ciamah setengah jam Kena saya akan bagi Best-best student tu Untuk jaga grup-grup ni Tentu je Wow Simple je Sebenarnya Kita ni Budak-budak ni Budak-budak sekarang ni Dia Gen Y Gen X Gen Y ni Semua ambil ringan Dia tak rasa Benda tu penting Besok dalau Bermenyesal Ada yang cakap Saya tak nak belajar Sebab saya nak jadi YouTuber Betul Saya jadi YouTuber Saya kata Banyak apa kau jadi YouTuber Tapi bangang Malang-malang-malang-malang Banyak apa Betul Betul Saya kata Terang Sebab You tengok Contoh ya Ingat tak dulu Kita pernah ada friendster Kita pernah ada mamak Kampung chat Orang sanggup mencuri Telur dengan ayam Dekat kampung tu Sebab nak dapat Pasuk dekat cybercafe Nak main game Nak chatting Tapi lepas tu Yang chatting-chatting tu dah kurang Kemudian ada Blackberry Kemudian ada Blackberry Messenger BBM Waduh budaya dia sekejap Itu paling sekejap sekali BBM tu Tiba-tiba orang dulu Ingat tak zaman Walkman Walkman habis Tiba-tiba MP3 player Tak ada MP3 pun habis Dekat phone ni je sekarang Betul 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 Nah kita kerja ataupun gak kerja ada tuh gaji ya kan apalagi seorang guru seperti itu ya kan Kalau mengerjakan yang terbaik maka insya Allah keikhlasan ada dalam diri kita Pahala juga akan mengalir kepada kita Sebab sebaik-baiknya orang ya kalau kita lihat dari segi ya kan Dari segi apa namanya ya kita mewariskan ilmu Maka seorang gurulah yang paling baik Karena kenapa dia senantiasa mengajar kepada orang lain kepada anak didiknya Agar supaya anak didiknya menjadi orang yang sukses Menjadi orang yang berilmu Ketika berilmu diamalkan maka gurulah yang mendapatkan Pertama kali mendapatkan pahala daripada murid itu sendiri Oke banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Deba Dan Masya Allah akhirnya saya tahu bahwasannya tidak asal-muasal daripada Samsul Deba Tidak hanya nama semata gitu kan Tapi ada cerita ada kisah dibaliknya Ternyata debaters gitu kan Debaters ya seperti itu Bisa dikatakan seperti itu Ya Ustaz Samsul Deba ini Makanya dijuluki dengan Ustaz Samsul Deba Masya Allah Jadi inti daripada pesan Ustaz Samsul Deba kepada kita Dan semua orang ya Terutama saya dan juga teman-teman sekalian ini Melakukan sebuah hal yang paling terbaik dalam hidup kita Seperti itu Oke terima kasih sudah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pak Minuk Dutri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!